Teman-teman jangan lupa 3M ya, buat kalian yang lagi di luar sana. 3M itu menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga pencipta tangan. Pokoknya selalu dimanapun kalian berada, mau di luar rumah atau di dalam rumah, tetap selalu itu digunakan di laptop. Ikuti protokol kesehatan, karena sekarang penting banget. Apalagi ini kan COVID-19 kan. Perang melawan virus COVID-19 belum juga berakhir. Hal ini tak lain berkaca pada semakin banyaknya kasus pasien positif, kendati dalam waktu dekat pemerintah berencana melakukan vaksinasi terhadap 160 juta penduduk Indonesia. Rencananya, pemerintah memang akan melakukan vaksinasi berdasarkan prioritas kebutuhan dari total penduduk sekitar 260 juta. Itu artinya, hanya sekitar 61 persen saja masyarakat yang tervaksinasi secara gratis. Kedati demikian, masyarakat Indonesia dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Demikian juga himbawan dari dua artis cantik, Nabila Zafira dan Marissa Brigitta. Teman-teman, jangan lupa 3M ya, buat kalian yang lagi di luar sana. 3M itu menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga bagi kesehatan. Pokoknya selalu dimana kalau kalian berada, mau di luar rumah atau di luar rumah, tetap selalu bisa ikutin protokol kebutuhanan. Karena sekarang penting banget, kalau ini kan covid begini kan. Terus ya di lokasi, di lokasi juga disediain kayak sambil cuci tangan, terus juga kayak udah dikidai masker, terus juga ada yang mencantizer gitu. Iya, semuanya mengikuti protokol kesehatan. Kalian juga tetap jaga kesehatan ya. Semoga sangat semuanya. Bye!